Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Oke teman teman Jumpa lagi bersama Mbah Meno Channel Channel yang selalu Menginispirasi untuk semua orang Oke teman teman Ini video yang sangat Berharga sekali Sangat penting sekali Saya sampaikan untuk semua Petani ya teman ya Kita akhir akhir ini Kita harus dituntut Semat ya teman Semat dalam arti Kita harus dituntut Printer dalam memilih pupuk ya teman teman Soalnya kenapa Pada akhir akhir ini Marak pupuk palsu ya teman teman Jadi untuk Para pemula Teman teman Pertani pemula Ya ini untuk Pertani yang sekarang kecil Ada di rumah Untuk pertani polybag Sedangkan untuk semua ya teman ya Atau petani awam Itu belum tahu Mana yang pupuk asli Dan mana yang pupuk palsu Sekarang ini Banyak dijual di toko online Ya teman 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 Itu pupuk Palsu itu banyak sekali Contohnya pupuk NPK 616 Atau mutiara Itu ada yang dijual Dengan harga 6.000 7.000 15.000 Dan 18.000 ya teman teman ya Itu banyak sekali Tapi jangan mudah tertipu ya teman teman ya Jadi disini Saya akan sedikit Memberi Ya Bocoran Untuk Mengetahui Pupuk itu Asli atau tidak ya teman teman ya Jadi kita dalam Kesempatan video kali ini Kita bongkar Pupuk asli Dan pupuk palsu Oke Jadi untuk Yang kita bongkar kali ini ya Ini kita Mau bongkar Pupuk NPK 1616 Ya ini Oke NPK 1616 Ini pupuk yang sangat digandrungi oleh Petani pada akhir-akhir ini Khususnya Petani cabai Ya ini Soalnya Kalau NPK 1616 ini Ini Sangat perlu Ya sekali Diperlukan untuk Menanam cabai ya teman ya Oke Maka daripada itu Teman teman Jangan Salah pilih Untuk Membeli Pupuk NPK 1616 Nah Buka saja NPK saja Yang palsu Ada juga Pupuk KCL Yang palsu pun juga ada ya teman ya Nah nanti Satu persatu Kita bedah ya Untuk KCA nya Di lain waktu Kali ini Kali ini kita Akan bedah Pupuk NPK 1616 Antara yang asli Dan yang palsu Nah ini Di dua-duanya ini Sama-sama NPK 1616 Nah tapi Salah satunya Adalah Ada yang palsu ya teman ya Oke Yuk kita langsung saja Kita Cari tahu Bagaimana cara Mengetahui Mana yang asli Dan yang palsu ya teman ya Oke Yuk kita langsung saja Kita Brogan Oke Teman teman Di depan kita Ini ada dua mutiara Ya Mana yang asli Dan mana yang Pasu Sulit Dibedakan Apalagi Kita sebagai orang awam Atau petani tulen Ya ini Tidak tahu Mana yang asli Dan mana yang palsu Soalnya Banyak sekali Pedagang-pedagang Yang Nakal ya teman ya Ya jadi Meraup keuntungan Tapi tidak Memikirkan Resikonya Kebelakang Untuk para petani Ya teman ya Soalnya Banyak sekali Petani mengeluh Ya Ini Kenapa Tanaman saya Saya pupuk pakai Mutiara Tidak ada Perubahannya sama sekali Ya ini Itu Yang dibeli Ternyata itu palsu ya teman Teman ya Nah ini Soalnya di Toko online itu Banyak harga yang Rp6.000 Rp12.000 Dan Rp17.000 Oke Kita pegang Ini Antara ini Ini bedanya Tidak ada bedanya Ya Nah ini 90% Ini hampir sama Mirip Ya Ini kalau kita Petani itu Jarang sekali Untuk Tahu tentang ini Tapi Teman-teman Ini ada solusi Yang bagus sekali Untuk Mengetahui Apakah ini Mutiara asli Atau tidak Ya teman ya Nah ini Ini mutiara yang asli Dan ini adalah Mutiara yang Tidak asli Nah ini sebenarnya Ini bukan mutiara ya teman ya Nah ini sebenarnya ini Pembenah tanah Ya ini Pembenah tanah Ini bukan mutiara Sedangkan untuk Para penjual yang nakal Ini dinamakan Mutiara ya teman ya NPK 616 Sedangkan ini yang asli Ya ini Nah ini Ini harganya 6.000 per kilo Oke Yuk kita langsung saja Bagaimana Cara mengetahui Agar NPK itu Asli atau tidak Ya Oke teman-teman Siapkan Nah ini Botol kecil Atau Tentu bisa melarikan Kedalam Air ya Ini lebih simpelnya Ini kita Siapkan Botol kecil Ya Kayak gini Lalu Kita masukkan Ya ini Kita masukkan Yang sini Ya teman-teman ya Kita akan Tarik ke depan Nah ini Ini yang kita Yang palsu Kita masukkan 2 sendok Ya ini Nah 2 sendok Oke Dan ini Mutiara yang Asli Nah Kayak gini Oke Ini sudah Terisi Kayak gini Nah ini Ini yang asli Dan ini yang Pasu Mutiara pasu Oke lalu kita Tambah air Lalu kita tutup Kita tutup rapat Kayak gini Kayak gini Nah Ini yang palsu Dan ini yang asli Nah ini Nah ini Ini Dingin Kayak es Ya teman-teman ya Ini tidak Nah ini Lalu kita Kocok-cocok Kayak gini Nah ini Nah Ini warnanya akan Beda Nah ini teman-teman ya Warnanya akan Beda Nah ini Membedakan NPK Mana yang asli Dan mana yang palsu Ya teman-teman ya Nah jadi Kita sangat mudah Sekali untuk Mengenali NPK itu Asli atau tidak Ya Ini sebenarnya Yang ini Pembina tanah Bukan NPK 16-16 Dan yang ini Adakah NPK 16-16 Oke Ini kalau kita simpan Simpan 4 jam Nanti Pendapannya itu Akan banyak Ya teman-teman ya Nah ini Nah ini 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 yang asli Dan ini yang palsu Teman-teman ya Nah ini Nah ini ya teman-teman ya Nah ini adalah Pembina tanah Sebenarnya Bukan NPK 16-16 Ya ini Petani harus Benar-benar Teliti Adujeli Jangan mudah Tertipu Dengan harga Murah Ya teman-teman ya Nah jangan mudah Tertipu Dengan harga Murah Ini emang Harganya Murah sekali Nah 6.000 Dan ini 16.000 Sama Warnanya Tapi beda Kasiatnya Oke Cukup simple Cukup mudah Untuk mengetahui Mana NPK Yang asli Dan mana NPK Yang palsu Ya teman-teman ya Oke Semoga bermanfaat Nah ini Jika ini Oke teman-teman Cukup sampai disini Video kali ini Semoga Sedikit Video ini Bisa bermanfaat Untuk semua petani Jika ini bermanfaat Silahkan Share ya teman-teman ya Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Untuk petani Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Spot